Intro Saya ingin untuk menjawab pertanyaan para sekiawat dan para sobat samasta yang sudah menanyakan melalui forum chat. Ini ada beberapa pertanyaan untuk dokter Ana. Mungkin tiga pertanyaan dulu ya dok ya. Yang pertama, apakah ada hubungan antara reumatoid artritis dengan makanan atau ada larangan makanan tertentu untuk penderita reumatoid artritis? Dan juga menjawab pertanyaan Mbak Linda, apakah gluten bisa memicu atau dilarang konsumsinya untuk penderita reumatoid artritis? Itu pertanyaan yang pertama dok. Kemudian pertanyaan kedua, dari Hana. Mohon bantuannya untuk dokter Ana dimunculkan kembali komunitas reumatoid artritis dan mungkin ada kontaknya yang bisa dihubungi untuk komunitas reumatoid artritis. Kemudian, sejauh apa perang genetik dan lingkungan terhadap reumatoid artritis? Bagaimana cara membedakan reumatoid artritis dengan lupus dan osteoartritis? Silahkan dokter Ana, mungkin bisa dijawab dulu dok. Kayakannya tiga ya, tapi itu sebetulnya ada enam atau tujuh pertanyaan. Iya dok, dari beberapa saya gabungkan dok. Tidak apa-apa, kita sama-sama diskusi. Yang pertama mengenai makanan ya Dr. Prima. Ini apa namanya, Bapak-Ibu sekalian, reumatoid artritis ini sebetulnya karena dia peradangan sistemik. Jadi peradangan itu sebetulnya di seluruh tubuh ya. Jadi ada studi-studi juga, penelitian-penelitian juga menunjukkan bahwa penyintas autoimun reumatoid artritis ini memiliki kecenderungan untuk hiperkolesterolemia. Kemudian mengalami, jadi gangguan kolesterol ya, kemudian mengalami penyakit aterosklerosis artinya kelainan karena akibat dari kolesterol yang tinggi itu lebih dini dibandingkan orang normal. Ini karena proses peradangan kronik juga. Jadi tentu saja untuk menghindari risiko tersebut, makanan yang berminyak, makanan yang sudah diawetkan itu harus dihindari. Walaupun bukan studi besar, tapi ada korelasinya terhadap risiko aterosklerosis atau risiko kolesterol tinggi pada penyintas autoimun reumatoid artritis. Kemudian kalau penyintas autoimun reumatoid artritis ini masih minum steroid, misalnya metroprednisolon atau prednisone dosis tinggi, itu kan ada risiko osteoporosis. Maka perlu juga diperhatikan konsumsi vitamin D dan kalsiumnya, supaya risiko osteoporosisnya rendah. Jadi kalau dalam masih minum obat radang dosis tinggi, maka diperlukan juga tambahan suplementasi vitamin D dan kalsium bersamaan. Kemudian untuk masalah gluten-free diet, nah ini memang menarik ya, gluten-free diet ini masih pro-contra sebetulnya, di level rekomendasi internasional, sehingga memang belum dimasukkan dalam rekomendasi internasional bahwa semuanya harus gluten-free diet. Kenapa? Karena tapi memang kita tahu bahwa ada studi-studi juga kecil yang menunjukkan bahwa ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten, ini akan menyebabkan nyeri atau penyeri akibat peradangan itu makin meningkat, atau aktivitas penyakit reumatoidnya makin meningkat. Namun ini tidak pada semua individu, hanya individu-individu yang memang punya kecenderung tersebut, atau mereka individu yang memang ada overlap dengan penyakit celia. Jadi saya selalu menyampaikan pada pasien, silakan dicoba dulu untuk, kalau misalnya Anda ingin melakukan diet free gluten, silakan dicoba dulu dan nyobanya itu tidak bisa sebentar, minimal 30 hari baru bisa melihat efeknya. Kalau memang setelah diet gluten free ini dirasa keadaan dia perbaikan nyeri-nyeri sendinya, silakan dilanjutkan. Tapi kalau memang tidak ada, mungkin juga harus dipertimbangkan, karena memang makanan-makanan yang gluten free ini juga cukup mahal. Jadi saya sendiri juga akan menganjurkan secara individual, tidak seluruh pasien. Nah, jadi Bapak-Ibu silakan kalau memang ingin mencoba, coba dulu tapi dalam durasi yang agak lama. Jadi jangan sebentar, sehari dua hari tidak kelihatan efeknya. Kemudian tadi bagaimana membedakan dengan osteoartritis dan dokter lupus dan lupus. Nah, tentu saja masalah lupus Bapak-Ibu, lupus ini penyakit autoimun juga, penyakit reumatik autoimun juga, cuma spektrumnya lebih luas. Jadi biasanya, walaupun keluhannya memang sering nyeri sendi, tapi biasanya disertai kombinasi dengan keluhan yang lain. Misalnya, nyeri sendi dan ruang-ruang di pipi, nyeri sendi dan ruang-ruang di tangan, nyeri sendi dan kelemahan karena ada anemia, kurang darah, nyeri sendi dan kakinya bengkak karena ada kena ginjalnya, nyeri sendi dan rambut rontok, nyeri sendi dan sariawan berulang. Jadi spektrum gejala lupus ini lebih luas dibandingin RA ya Bapak-Ibu. Jadi kita akan mencari gejala-gejala lain yang mengarah ke arah lupus. Kemudian kalau osteoartritis ini karena faktor usia atau degeneratif. Jadi dia kenanya pada sendi-sendi yang sering digunakan. Sendi-sendi yang menopang tubuh. Paling sering adalah lutut, kemudian panggul, dan kalau orangnya rajin, sering menggunakan tangan, misalnya suka bikin pempek, suka bikin kue, bisa juga kena ke jari-jari. Nah jadi memang bedanya apa dok? Bedanya kakunya enggak seberat RA. Kalau RA itu bangun tidur, kakunya enggak bisa sampai satu jam. Kalau karena OA atau pengapuran, kakunya sebentar aja, 15 menit terus enggak itu enak bisa gerak-gerak lagi. Kemudian biasanya bengkoknya juga beda. Kalau RA itu bengkoknya bisa bengkok banget, kalau pada OA itu biasanya hanya pembesaran tulang-tulang saja pada tangannya. Kemudian biasanya lututnya, bisa bentuknya X, bentuknya O, itu khas pada OA atau osteoartritis. Kemudian kalau dicek laboratorium, penanda radang seperti LEDCRP dan autoantibodinya, seperti rematifaktor itu akan negatif. Karena memang ini bukan penyakit autoimun, jadi enggak ada autoantibodinya. Kalau osteoartritis memang penyakit degeneratif karena faktor penggunaan saja. Kalau di Ronsen, kalau di Ronsen yang pengapuran ini cuma ada penyempitan celah sendi, tapi enggak ada erosi atau pengikisan sendi. Nah kalau pada RA, ada erosi atau pengikisan sendi karena dimakan oleh sel-sel radang tersebut. Kira-kira itu Dr. Prima. Ada yang belum terjawab, Daya? Sudah terjawab, dok. Mungkin bisa ditampilkan komunitas tadi, dok, rematoid artritis, dok, yang dokter tampilkan, dok. Kemudian mungkin bisa dijelaskan sudah ada kegiatan apa saja, karena tadi ada beberapa yang menanyakan mengenai komunitas itu supaya bisa bergabung, dok. Oh, baik-baik-baik. Sebentar. Saya punya nomor kontak ininya, apa namanya, pengurusnya, tapi saya belum minta izin untuk share, jadi mohon maaf saya enggak bisa share ya. Tapi Bapak-Ibu bisa add di Facebook-nya atau di Instagram-nya. Ini komunitasnya namanya Sahara Sahabat Rematoid Artritis. Bapak-Ibu boleh ikut beberapa komunitas jadi supaya temannya banyak dan tukar pikiran, tukar informasinya juga lebih luas ya. Silahkan. Sahara Sahabat Rematoid Artritis ini di-add saja di Facebook atau Instagram-nya, nanti biasanya ketemu kok, apa namanya, kontak daripada pengurusnya. Saya rasa itu dokter Prima. Baik dokter, ini sebelum saya berlanjut ke dokter Ana lagi, ada beberapa pertanyaan untuk dokter Rama. Di antaranya adalah dari Hana, apakah gigi yang bermasalah bisa menyebabkan rematoid artritis atau memicu flare-nya rematoid artritis. Kemudian, kalau penderita rematoid artritis untuk pemeriksaan yang perlu dilakukan selain ronsen gigi, apalagi dok, dan manifestasinya pada kelainan gigi itu apa saja pada penderita rematoid artritis. Kemudian, dari pertanyaannya dari Niputu, apakah rematoid artritis dan psoriasis lebih cenderung meningkatkan kerentanan abrasi dan gigi patah atau meningkatkan risiko gigi patah serta abrasi? Silahkan dok. Baik. Pertama, apakah pendengar dengan jelas? Ya, sudah jelas dok. Setelah saya baca chatnya, ini agak banyak yang protes seperti yang tadi, karena tidak terdengar ya. Mohon maaf sekali. Tadi saya coba, padahal waktu awal-awal kita sudah tes dengan Dr. Eddy. Sudah jelas ya dok. Tapi, tidak apa-apa. Saya coba untuk menjawab pertama pertanyaan dari Ibu Hana, betul ya. Tadi itu jadinya apakah Mama dok tadi, apa gusi yang kena RAP dulu atau kalau ada gigi yang bermasalah dok apakah itu bisa menjadi faktor risiko rematoid artritis. Kemudian, untuk pasien dengan rematoid artritis untuk mencegah kelainan pada gigi gigi dan gusi, pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan dok selain ronsen gigi? Itu yang pertama dok. Kemudian, yang selanjutnya, pada pasien dengan rematoid artritis dan psoriasis, apakah lebih mudah mengalami gigi patah serta abrasi dok? Baik. Untuk yang pertama, sebenarnya kalau seperti tadi saya coba untuk jelaskan bahwa rematoid artritis sendiri itu tidak hanya tergantung dari giginya saja. jadi merupakan suatu penyakit yang multifaktorial. Sehingga tidak semata-mata apabila segini yang terbebas dari periode artritis, jadi dia tidak akan terkena. Namun, keduanya bisa saling menyebabkan dan memperparah. Kalau untuk periode artritis sendiri, dia berhubungan sangat erat dengan oral hygiene dan seperti yang kita ketahui, ini dapat menyebabkan suatu rematoid artritisnya akan tambah parah karena apabila keadaan di jaringan pendukung giginya tidak oke dan terganggu misalkan adanya periode artritis, otomatis ada penimbunan bakteri dan pelak di bagian gigi yang otomatis nanti akan memperkenalai sistem imun si pasien itu sendiri. Dan sebenarnya kita tahu bahwa rematoid artritis itu sendiri merupakan suatu penyakit atau imun. Jadi, saling berhubungan, saling memperparah, namun tidak bisa seperti kalau misalkan bebas pariode artritis, jadi tidak rematoid artritis ataupun sebaliknya. Seperti itu. Nah, kalau untuk pemeriksaannya, selain pemeriksaan ronsen, biasanya yang bisa kita lakukan dan datang itu dilakukan, dia kita akan kita namakan namanya ada bone sounding dan tisu sounding. Itu memeriksa kerusakan di bagian tisu dan bone di bagian dekat jaringan pendukung gigi itu sendiri. kedalaman tulang atau larannya kerusakan sampai berapa? Normalnya itu 3 mili, namun kalau misalkan dia sudah 6 sampai 7 atau 8 bahkan ada keadaan yang sampai 15, itu sudah bisa dipastikan bahwa terdapat kerusakan tulang di bagian gigi tersebut yang pendukungnya. Seperti itu. Lalu, apakah pasien rematiotakiasis dan skoriasis lebih jampang untuk mengalami atrisi dan patah gigi ya? Abrasi dan gigi patah, dok. Abrasi dan gigi patah. Yang saya tahu, apabila ada abrasi dan gigi patah itu sendiri, dia tidak semata-mata langsung disebabkan karena penyakit tertentu, namun lebih disebabkan karena adanya overload ke kanan, overload pressure. Menyambungnya dengan penyakit yang tadi adalah dengan penyakit rematiotakiasis itu sendiri, ligamenter dotal, yaitu yang tadi ada serat-serat antara tulang dan gigi yang dia berfungsinya sebagai soft breaker. kalau misalkan kita di mobil itu jadi dia menahan tekanan, jadi kalau misalkan gigi dengan tekanan terlalu dalam itu, dia tidak langsung berbenturan dengan tulang di bagian bawahnya, itu terganggu juga. Jadi kalau misalkan pasien-pasien dengan penyakit tertentu, timun di bagian lagaman prodotalnya itu terganggu, sehingga otomatis si gigi itu tidak mempunyai bantalan untuk menangkap tekanan. Jadi bisa dibilang bisa memungkinkan untuk menyebabkan lebih seringnya abrasi ataupun patah di giginya. Tapi penyebab utamanya adalah overpressure. Jadi kalau misalkan emang pasien dengan penyakit-penyakit tersebut, daripada artritis, atau penyakit yang lain tidak menggunakan atau mengunyah terlalu kuat, kemungkinan untuk patahnya dan kemungkinan untuk abrasinya itu bisa diminimalisir. Mungkin seperti itu dok ya. Apakah? Cukup. Terima kasih dokter. Saya kembalikan ke dokter Prima. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Melanjut kembali ke dokter Ana. Ini dok, ada pertanyaan dari dokter Megawati dok. Apakah rheumatoid arthritis ini bisa dicegah dok? Karena dari keluarga dengan rheumatoid arthritis. Apakah ada hubungannya dengan kelainan sedi lain misalnya topus dok pada penderita goat misalnya dok? Kemudian ada beberapa pertanyaan yang serupa dari Shiva, Fania, dan Joy. Pada kondisi seperti apa dok dari penderita penyakit rheumatoid arthritis yang dapat divaksin COVID dok? Kemudian ada pertanyaan juga dari Vera. Nilai CRP berapa yang dikatakan remisi dok? Atau kapan dikatakan CRP tinggi sehingga dibilang rheumatoid arthritis itu flare dok? Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima. Mudah-mudahan saya tidak lupa mengingat pertanyaannya. Yang bertanya dok apakah ada pencegahan untuk rheumatoid arthritis dok sehubungan dengan rewet keluarga dan apakah berkaitan dengan topus goat dok? Baik. Untuk pencegahan Bapak Ibu sekalian tentu saja kita melihat daripada gambar diagram yang tadi saya sampaikan ya. Ada faktor genetik ada faktor lingkungan. Kalau kita sudah tahu keluarga memang ada yang punya penyakit autoimun juga risiko kita tentu saja dibandingkan orang normal yang tidak punya autoimun akan lebih tinggi. Sehingga kita bisa memodifikasi bukan di faktor genetik tapi di faktor lingkungannya. Jadi papanan terhadap rokok harus dikurangi. Tetap teman ngerokok jauh-jauh. Kita tidak boleh ngerokok. Kemudian kurangi makanan-makanan yang tidak sehat yang mengandung pengawet warna itu juga berpengaruh. Penggunaan warna juga berpengaruh. Kemudian papanan sinar matahari vitamin D itu harus di apa namanya di cek dipastikan dalam kondisi yang baik karena rendahnya vitamin D juga bisa memicu terjadinya penyakit autoimun. Kemudian tadi kalau ada infeksi infeksi gigi ya dibersihkan. Jadi infeksi gigi bisa memicu dan juga bisa meningkatkan aktivitas penyakit. Tadi seperti dokter gigi Rama sudah sampaikan. Kita kalau ada pasien RA dok saya kok gak sembuh-sembuh ya dok udah obatnya reospeksinya udah 8 tablet tapi kok saya masih sakit-sakit sendi. Kita cek ada gak ya infeksi-infeksi kronis pada pasien ini gitu. Ternyata dicek di PC oh ada infeksi jadi harus dibersihkan dikasih antibiotik untuk urinnya untuk infeksi soan kemihnya supaya infeksi tersebut tereliminasi sehingga tidak memicu autoimunnya. Terus kita lihat giginya kita kadang-kadang akan kita konsulkan ke teman-teman sejawat dokter gigi dicek oh ternyata ada periodontitis yang kita gak lihat gitu ya. Kadang-kadang pasien juga gak terlalu merenggeluhkan sakit nanti dibersihkan diobati kemudian autoimunnya atau RA-nya akan terkontrol. kemudian terhadap tofus Bapak Ibu sebetulnya ini dua hal yang berbeda karena kalau tofus itu adalah akibat tofus itu adalah pendakan kristal asam urat di sendi jadi karena faktor metabolik ya tadi kelainan metabolisme asam urat kebanyakan makanan yang mengandung asam urat atau gangguan fungsi ginjal yang membuang asam urat jadi asam uratnya gak terbuang baru kemudian terjadi kristalisasi asam urat di dalam sendi yang kita sebut sebagai tofus nah ini dua hal yang berbeda dengan rheumatoid atritis karena satu autoimun yang satu karena menyakit metabolik bisa gak dok muncul pada satu orang yang sama? bisa jadi orang tersebut memang punya autoimun terus juga ada gangguan metabolisme asam urat atau gangguan fungsi ginjal sehingga bisa terjadi juga bersamaan tapi cukup jarang ya dan secara penyakit sebetulnya tidak tidak saling berhubungan begitu dokter Prima terus dok pertanyaan selanjutnya dok pada penderita penyakit rheumatoid atritis seperti apa yang bisa divaksin dok? oh ya baik penderita penyakit rheumatoid atritis yang boleh divaksin adalah mereka yang sudah remisi atau sudah stabil jadi kalau sendinya masih bengkak-bengkak LEDCRP masih tinggi nanti dulu sebaiknya tidak divaksin dulu tapi kalau sendinya sudah bebas nyeri LEDCRP sudah normal boleh divaksin itu pun dengan hati-hati kenapa dok? karena ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan misalnya kalau pasien RA nya sudah stabil tapi dia masih minum reutrex atau metotrexat nah itu setelah vaksin nanti satu minggu setelah vaksin reutrex atau metotrexatnya harus di stop dulu tes iya dok denger dong mudah-mudahan suara saya lancar ya jadi obatnya juga harus dihentikan dulu setelah vaksinasi terhadap obat reutrexia jadi Bapak Ibu tentu saja konsultasikan ke dokter autoimun pemerhati autoimun yang mengobati Bapak Ibu untuk mendapatkan rekomendasi vaksinasi dan pemantauan setelah vaksinasinya begitu dokter terima ya baik dok sebelum saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan dokter anak mungkin ke dokter Rama dulu ya dok ini menanyakan kebuatan dokter Rama apakah amalgam itu berbahaya dok dan kalau misalnya tambalan gigi bocor terus menyebabkan sinus sudah ditambal tetap apa namanya menimbulkan masalah yang serupa bagaimana solusinya dok kurang lebih seperti itu dok mohon dijawab dulu dok lihat di catnya emang banyak banget ya pertanyaannya jadi saya coba satu-satu dulu tadi apakah amalgam itu merupakan suatu bahan yang berbahaya betul amalgam itu sendiri merupakan suatu bahan tambal yang sudah banyak ditinggalkan dan WHO sendiri mencanakan bahwa amalgam itu merupakan salah satu bahan kimia sepuluh dari satu dari sepuluh bahan kimia yang berat karena kenapa amalgam itu sendiri dia mempunyai adanya kandungan merkuri nah merkuri itu sendiri mungkin secara garis besar dia berbahaya dan merupakan salah satu bahan karsinogenik yang bisa menangkir juga nah ini itu akan sangat berbahaya sebenarnya kalau tidak dibongkar jadi kenapa zaman dulu sudah terjigit banyak yang memakai logam ini karena ya tetap ini karena kurangnya mungkin kemajuan teknologi yang pada zaman-zaman dahulu namun sering berjalannya waktu teknologi makin tinggi jadi baru ditemukanlah bahwa ternyata bahan tambal ini mempunyai ada bahan maik kureh di dalamnya akan lebih baik untuk dibongkar kalau misalkan ditanya lebih berbah sorry kalau misalkan ditanya apakah lebih berbahaya sewaktu dibongkar atau tidak didiamkan saja sebenarnya akan lebih berbahaya apabila didiamkan saja jadi baiknya dibongkar saat itu lalu diganti dengan bahan tambal yang lain itu mungkin untuk yang amalgam jadi kesimpulannya dia berbahaya karena kureh kureh nah lalu yang kedua dengan penyakit sinus ya mohon maaf dok sebelum lanjut ke penyakit yang sinus itu dok apakah amalgam itu juga bisa mencetuskan autoimun dok dan kalau misalnya amalgamnya sudah melempel keras gitu dok kira-kira ada kiat apa dok supaya amalgamnya itu bisa digantikan dok kalau misalkan pencetus autoimun seperti yang kita tahu kalau misalkan pencetus autoimun sendiri itu kan banyaknya balik lagi ke multifaktorial ya jadi kadang-kadang ada faktor juga yang bisa menurunkan namun tidak bisa bahwa yang punya amalgam pasti kena autoimun tidak bisa seperti itu tapi bisa menyebabkan juga nah kalau misalkan yang sudah keras itu tinggal dibongkar saja tinggal biar dia langsung ke dokter gigi nanti sama dokter gigi juga oh ini ada tambahan amalgam itu akan dibongkar langsung dengan memakai bor dan sisa-sisanya itu akan dibersihkan jadi bagian nilai mulutnya yang ada sisa-sisa amalgamnya itu tetap kita ada suction dan juga kita ada air ada pembilasan juga jadi buat dirigasi juga jadi diharapkan sewaktu proses pembilasannya juga semua bahan-bahan amalgam itu sendiri dengan bersih akan hilang di bagian gigi tersebut seperti itu mungkin saya coba untuk lanjut dokter untuk yang masalah sinus tadi saya sempat baca pertanyaan di kolom chat kalau untuk masalah sinusnya apakah masih ada atau tidak kemungkinan besar sewaktu giginya berlubang dan dia terinfeksi ada infeksi yang di bagian periapikali gigi atau di ujung giginya yang menyebabkan juga menstimulus adanya infeksi pada bagian sinusnya sehingga sewaktu si giginya yang merupakan sebuah infeksi dicabut ada bagian infeksi yang belum selesai ataupun tidak bisa belum disembuhkan kalau saran saya kalau untuk seperti ini kalau giginya sudah dicabut berarti kita tinggal lanjut ke masalah di infeksi sinusnya bisa langsung dirujuk ke dokter THT Kalidok ya atau penyakit seperti itu iya seperti itu mungkin dokter mudah-mudahan membantu mudah-mudahan terjawab saya balik kembali ke dokter terima kasih terima kasih dokter Rama untuk penjelasannya yang jelas jadi amalgam itu berbahaya ya dok dan mungkin kalau bisa digantikan ya dok kemudian kembali lagi ke dokter Ana dok ini untuk nilai CRP dok itu cut off-nya tinggi itu berapa ya dok kemudian apabila faktor rematoid sekali diperiksa sudah positif dok dan ada jelas nilainya berapa gitu apakah perlu dicek berulang dan kapan perlu dicek berulang dok baik Dr. Prima terima kasih Bapak Ibu untuk menilai penyakitnya remisi atau sudah tidak aktif itu tidak hanya berdasarkan nilai CRP karena kadang-kadang CRP-nya sudah normal tapi radang sendinya masih aktif karena di di lokal di persendian nah karena itu tadi kalau dilihat di presentasi saya ada sistem scoringnya dicek berapa sendi yang masih sakit berapa sendi yang masih bengkak nilai CRP-nya berapa gitu kalau semuanya sudah bagus ini remisi tapi ada beberapa kondisi CRP-nya sudah normal di bawah 5 CRP kuantitatif itu cut off-nya atau itunya 5 di atas 5 masih tinggi di bawah 5 normal tentu saja ini bisa beda-beda di tiap laboratorium Bapak Ibu tergantung laboratorium cek di mana nanti sebelah kanan dari hasil itu ada range-nya range rujukannya kalau CRP-nya sudah rendah di bawah 5 tapi masih ada sendi-sendi yang sakit belum bisa dibilang remisi tetap belum bisa dibilang remisi nah kalau CRP-nya sudah rendah sendi-sendi sudah tidak sakit baru remisi jadi tidak cuma berdasarkan nilai CRP kira-kira gitu Dr. Prima baik dok kemudian ini ada pertanyaan mengenai rematrex dok metotrexat dari Calbedok yang kebetulan juga menjadi sponsor untuk acara pada siang hari ini dok untuk metotrexat dan hidroksikloroquine itu mana yang lebih dipilih sebagai first line dok dan mengapa obat tersebut dipilih maksudnya mengapa lebih bagus metotrexat dibandingkan hidroksikloroquine dan sebaliknya dok kemudian apa saja efek samping dari metotrexat dok selain misalnya apakah benar menambahkan rambut rontok dan kira-kira apa saja yang perlu dihindari dok baik baik jadi Bapak Ibu dalam rekomendasi nasional maupun internasional metotrexat atau di Indonesia nama daganya reutrex ini masih menjadi obat lini pertama untuk rematoid artritis jadi lebih dipilih dibandingkan hidroksikloroquine tapi kalau ada kontraindikasi misalnya mau hamil karena metotrexat ini tidak boleh diberikan pada Ibu hamil ya atau yang mau hamil dalam waktu kurang dari 3 bulan ke depan nggak boleh jadi reutrexat ini nggak boleh diberikan pada Ibu hamil jadi memang kalau hamil diberikan yang lain misalnya salah satunya hidroksikloroquine boleh tapi sebagai lini pertama masih pilihannya adalah reutrexat atau metotrexat kenapa dok dipilih karena dia punya efek yang cukup signifikan untuk mengurangi gejala dan mengurangi kecacatan dibandingkan hidroksikloroquine studi-studinya lebih banyak penelitian-penelitiannya lebih banyak dan obatnya sudah lebih lama digunakan efek sampingnya ada tapi tidak selalu muncul jadi tiap orang berbeda-beda jadi nggak boleh takut dulu sebelum minum obat minum obat dulu nanti kalau ada efek samping tinggal dikomunikasikan ke dokternya bisa obatnya dikurangi dosisnya atau dilakukan cara-cara lain untuk mengurangi efek sampingnya efek samping yang paling sering itu sebetulnya agak muak agak muak dan agak keliangan dokter prima pada saat minum obat itu tapi itu hanya di awal-awal saja biasanya di minggu pertama minggu kedua minum obatnya tapi setelah itu pasien akan kemudian toleransi kemudian kadang-kadang efeknya itu juga tergantung pada dosisnya kalau makin tinggi dosis biasanya makin ada risiko untuk timbul efek samping seperti muak atau sakit kepala tadi kalau untuk rambut rontok dok ada tapi pada dosis yang tinggi dan itu juga pada dosis yang tinggi ya karena methotrexen ini kalau dosis tinggi juga dipakai sebagai obat kemoterapi tapi kalau dosis rendah yang obat tablet minum dipakai sebagai obat autoimun reumatoid artritis pada beberapa pasien bisa menimbulkan rambut rontok cuma nggak banyak dan juga pada dosis-dosis yang besar misalnya kalau sudah lebih dari 6-7 tablet setiap minggunya itu pun tidak terjadi pada semua orang jadi nggak perlu khawatir pada RA jangan salah reumatoid artritis yang lagi aktif-aktifnya itu juga bisa disertai dengan rambut rontok jadi saya ada beberapa pasien lucu RA-nya lagi aktif rambutnya rontok begitu diobati pakai reutrex misalnya pakai methotrexat yang notabene katanya bisa bikin rambut rontok eh malah rambutnya tumbuh lagi setelah kondisi autoimunnya terkontrol ya karena memang alopecia itu atau kebotakan juga ada proses autoimunitas di dalamnya ya jadi bisa muncul bersamaan dengan penyakit autoimun yang lain begitu dokter Prima ya terima kasih banyak dokter selanjutnya kepertanyaan ke dokter gigi Rama pada pendidikan shogun sindrom dok dengan gigi yang belubang dan hitam itu ada khususnya nggak ya dok untuk mengurangi gigi belubang dan hitam dan saat ini kan pandemi corona dok apa namanya ada keengganan atau ketakutan sendiri untuk berobat dok bagaimana solusinya itu dulu dok nanti ada pertanyaan lainnya dok baik baik terima kasih dengan Dato Prima untuk penyakit shogun sindrom bagaimana kiatnya sebenarnya sama kiat-kiatnya atau untuk orang yang dengan penyakit shogun sindrom walaupun dengan yang tidak kiatnya tetap dengan menjaga kebersihan mulutnya baik dengan itu dengan cara menikat gigi dua kali sehari dengan penambahan dengan alat-alat batu seperti Dato Floss ataupun Dato Brass baik dengan penggunaan alat kumur karena gigi berlubang itu sendiri tidak akan terjadi apabila giginya bersih apabila misalnya ada pasien yang mau bilang saya sudah sikat gigi selama dua hari sekali dok tapi kenapa gigi saya masih berlubang kita bisa bilang bahwa kemungkinan besar kurangnya maksimal dengan melakukan prosedur-prosedur di atas namun tetap harus kita periksa secara klinis apakah terjadikannya lubang itu bisa dipenuhari oleh faktor-faktor lain seperti tadi adanya misalnya tingkat keasaman di saliva yang dilakukan bahwa bakterinya itu akan lebih mudah untuk menjadikan lubang namun tetap utamanya adalah dengan bakteri apabila tidak ada bakteri insya Allah tidak akan ada gigi berlubang nah kalau untuk bagaimana caranya dengan keadaan pandemi seperti ini ke dokter gigi nah ini sebenarnya agak dilematis juga untuk para dokter gigi karena kan yang seperti kita ketahui keadaan pandemi ini beneran berhubungan langsung dengan droplet pada mulut ya jadi pasien itu ditakutkan dengan adanya penularan dari penyakit COVID-19 namun kalau misalkan saran saya tidak bermasalah untuk hanya memperiksakan terlebih dahulu nanti dokter giginya sendiri yang akan menilai apakah tindakan ini bisa dilakukan secara aman ataupun tidak misalkan kita tindakannya hanya membersihkan tanpa menggunakan bur itu akan meminimalkan droplet-droplet virus COVID-19 di udara jadi bisa dilakukan namun apabila menggunakan bur nanti dilihat keadaan kondisi pasiennya umur pasiennya dan segala macam apakah alat-alat di klinik tersebut memadai untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 tapi untuk di klinik sama saya sendiri klinik giginya sendiri sudah dilengkapi dengan alat-alat dan dokter giginya juga insya Allah siap untuk merawat dan men-treat pasien-pasien bapak-ibu sekalian seperti itu mungkin ya dokter baik boleh saya undang dokter Egy untuk menjelaskan protokol kesehatan dok di klinik samasta dok seperti apa dok untuk mengurangi keengganan berobat ke dokter gigi kemudian apakah sudah ada prosedur khusus seperti hepafilter yang sudah diterapkan dok terima kasih dokter prima nah teman-teman klinik samasta itu ada di jalan Johar 1 amenteng lantai 3 nah waktu teman-teman masuk ke sana teman-teman perlu menyediakan diri untuk di disinfektan tapi disinfektannya tidak pakai klorain jadi tidak usah takut irritasi kulit dan sebagainya karena disinfektan kita itu menggunakan ionisasi dari garam dan menggunakan air garam jadi itu teknologi yang terbaru di kulit juga tidak kering aman dan kalau punya baju yang mahal-mahal ke sana tidak usah takut bajunya rusak kena disinfektan tidak jadi itu sangat aman dengan menggunakan alat HOCL namanya terus nanti teman-teman mendaftar tentunya cek suhu tetap cek suhu bahkan dari lantai 1 dari apa namanya ground itu sudah dicek sebelum masuk lift oleh security setelah itu teman-teman mendaftar dan nanti menunggu di ruang tunggu di ruang tunggunya itu juga ruangannya pakai HEPA filter 0,009 mikron jadi itu bisa menyaring virus teman-teman termasuk virus covid jadi teman-teman dan itu juga tetap ada jarak meskipun protokolnya aman teman-teman tetap harus pakai masker tetap seperti itu jadi dokternya juga memproteksi diri supaya dokternya semua sudah divaksin jadi sebetulnya aman cuman tetap dokter kami juga menggunakan protokol kesehatan jadi sangat aman untuk teman-teman bisa datang ke sana demikian dokter terima baik dokter eddy terima kasih jadi untuk sobat semasta para bapak ibu untuk yang mau berobat mengatasi misalnya masalah gigi gusi berlubang ataupun misalnya gigi gusi bengkak tidak perlu khawatir karena protokol kesehatan diterapkan oleh samasta klinik itu berlapis bapak ibu dan juga ramah terhadap kelembapan atau kesehatan kulit jadi tidak mengakibatkan iritasi selanjutnya ada pertanyaan masih ke dokter gigi Rama gejala periodontal untuk reumatoid atritis itu seperti apa dok apa saja dan kalau misalnya gusi sering berdarah itu biasanya sering disebabkan karena apa dok ada tips untuk mencegahnya tidak ya dok baik terima kasih dengan dokter terima pertanyaan pertama gejala periodontal pada pasien dengan penjahit reumatoid atritis sama sebenarnya jadi kalau misalkan untuk yang lebih gampangnya itu adanya giginya goyang tapi bergerong bukan bergerong boleh apa banyak kan jadi gak cuma satu saja tapi misalkan di bagian depan giginya goyang pas kita goyangnya itu akan lebih gampang banget dilihat dengan menderakan dengan jari itu terlihat misalkan 3-4 gigi itu dia goyang jadi walaupun tidak ada rasa sakit tapi dia ada kegoyangan itu merupakan suatu tahap early stage dari penyakit periodontal itu juga adanya misalkan sakit apabila kena tekanan jadi beda dengan gigi berlubang kalau beda dengan gigi berlubang kalau gigi berlubang dia apabila terkena makanan dingin atau kena udara dingin dia akan liu hanya saat itu saja namun kalau misalkan penyakit periodontal itu bisa apabila kena dia tekanan misalkan akal kegoyangunya atau misalkan sedang mengikit sesuatu atau bahkan berbenturan dengan gigi lawan yang di atasnya atau yang di bawah itu saja bisa menyebabkan sakit jadi kalau misalkan ada gigi kegoyangan itu merupakan salah satu tanda early stage dari periodontal yang kedua adanya ketidakmampuan atau sakit ketika mengunia atau terkena tekanan baik itu ringan maupun berat seperti itu kalau untuk gusi berdarah itu sendiri bagaimana manifestasinya dan bagaimana caranya pertama gusi berdarah itu merupakan suatu tanda bahwa adanya infeksi di gusi yaitu di jivitis infeksinya pasti disebabkan oleh bisa pelak bisa karena kalkulus bisa atau bisa bahasa awamnya karena gigi kalau misalkan gusinya berdarah bisa disimpulkan sebagian besar penjawabnya ada dua pertama ada kalkulus atau pelak di dalam gusi tersebut yang harus dibersihkan sehingga infeksi gusinya nanti akan sembuh jadi tidak akan gampang berdarah lagi yang kedua ada misalkan cara sikat giginya atau faktor-faktor luar seperti terbentur atau kebiasaan yang buruk tapi kebanyakan gusi berdarah disebabkan karena terdapatnya akumulasi pelak-pelak dan kalkulus atau karang gigi di sekitar gigi tersebut jadi sebaiknya silakan ke dokter gigi kita diperiksa apakah kalau misalnya dokter gigi sendiri melihat oh ini hanya penimbunan pelak saja itu bisa langsung dibersihkan saat itu juga biasanya setelah dibersihkan membutuhkan waktu dua sampai tiga hari begitu gusinya healing sendiri nanti gusi yang baru terbentuk dia sudah bebas dari infeksi sehingga tidak gampang berdarah lagi mungkin seperti itu mudah-mudahan terjawab saya kembalikan ke dokter prima terima kasih dokter Rama untuk bapak-ibu sekalian sobat samasta apabila ada pertanyaan yang belum jelas yang ingin ditanyakan kepada dokter gigi Rama saya persilahkan mungkin bisa raise hand atau langsung membuka mic saya persilahkan untuk tiga penanya pertama dong kalau gitu saya buka mic-nya ya supaya teman-teman bisa buka unmute oke teman-teman sekarang sudah bisa unmute silakan halo silakan dengan halo bisa bisa dengan bapak siapa saya bicara surya dengan bapak surya silakan ya dengan dokter surya saya persilahkan mau tanya ke dokter gigi Rama tadi disebut untuk periodontitis pakai obat kumur tapi ada yang bilang obat kumur itu mematikan flora normal mikrobiota di mulut jadi ada kontroversi mohon penjelasannya terima kasih baik dokter dengan dokter surya dok ya sorry ya dokter surya jadi untuk untuk obat kumur dengan penyakit periodontitis sendiri dia bisa membantu untuk mengurangi akumulasi sudah apakah jelas suaranya ya jadi itu bisa betul dok jadi itu bisa membantu untuk mengurangi deposit-deposit pak dan kalkulus di dalam sulcus gusti yang bisa menyebabkan destruksi tulang otoran seperti yang disebutkan namun biasanya untuk penggunaan dari si obat kumur tersebut bukan dilarang namun harus sesuai dengan yang dianjurkan untuk yang saya tahu untuk misalkan obat kumur kloreksidin itu sendiri itu tidak bisa dilakukan atau dipakai dengan jangka panjang dokter jadi baiknya maksimal itu apabila misalkan kita melakukan kumur-kumur dengan kloreksidin itu maksimal dua minggu lalu harus dikasih jeda jadi tidak bisa selama sebulan kita kumur-kumur terus setiap hari dengan kloreksidin itu nanti sebabnya akan menyebabkan yang tadi dokter Suriah sempat dilakukan bahwa adanya ketidakseimbangan klora normal dan yang baktatebek dan baju jahat kasarnya seperti itu jadi kalau untuk penggunaan kloreksidin biasanya kita kasih waktu maksimal itu dua minggu sebaiknya sebenarnya kalau untuk obat kumur sendiri kita tidak perlu yang dengan kimia dengan yang secara herbal pun seperti misalkan kumur-kumur dengan air anget dicampur garam itu sudah apa ya sudah mumpuni atau sudah bisa memaksimalkan menjaga agar tidak mudah untuk dihinggapi oleh kumar atau pelak atau misalkan kalkulus namun tetap mekanisme dengan menjaga kebersihannya itu harus dimaksimalkan terutama dengan sikat giginya itu sendiri dan tadi data force atau itu data brush mudah-mudahan menjawab dokter Suriah ya terima kasih jadi tidak boleh lama-lama ya terima kasih baik terima kasih dokter Rama saya persilahkan selanjutnya karena ini dokter Ana sudah ada di tempat saya persilahkan kepada ibu Angela Noviarini ataupun ibu Niken Fitri Larasati untuk bertanya langsung kepada dokter Ana apakah masih bergabung dengan webinar sama ya dok iya dok Prima saya ibu Angela beberapa kali ketemu dokter Ana mungkin dokter Ana di RSCM dok saya mau tanya saya penyintas RA sudah hampir 3 tahun saat ini saya sedang dalam pengobatan reutrex dosis yang paling tinggi 8 tablet per minggu sudah tidak minum steroid atau MP tetapi masih diberikan obat penahan nyeri nah setelah menjalani ini lebih dari 2 tahun 1 bulan belakangan mulai muncul tendonitis dan sinofitis pada sendi saya terakhir itu di sendi bahu akhirnya saya harus suntik 2 bulan yang lalu itu di sendi pada jempol sebelah kanan lalu hari Jumat kemarin saya USG lutut dan ternyata saya terdiagnosa osteoartritis tadi dokter menjelaskan osteoartritis itu kan penyakit degeneratif biasanya terjadi pada usia lanjut saat ini usia saya baru di kepala 4 tapi saya terkena OA apakah OA saya merupakan efek dari RA dokter terima kasih terima kasih Bu Angela atas pertanyaannya selalu ya Bu Angela ya sudah 3 tahun pengobatan preutrexnya hampir dosis maksimal dosis maksimalnya tapi kalau saya lihat agak mulai ada keluhan-keluhan ini 1 bulan terakhir ya Bu itulah memang autoimun itu seperti itu kadang-kadang ada satu kondisi apa ya pemicu yang menyebabkan aku lebih aktif gitu ya sudah tenang terus tiba-tiba ada aja pemicunya kemudian aktif gitu ya nanti kita tangani kemudian dia tenang jadi ada efektif efektif seperti itu walaupun makin baik adalah makin kalau jarang ada episode flare-nya atau serangannya nah Ibu kalau dilihat ada memang gini si RA ini tadi kalau saya sampaikan kenanya kan ke sinofium sinofium itu pembungkus sendi tapi si sinofium itu tidak hanya ada di sendi tapi dia juga membungkus tendon dia membungkus ujung-ujung sebagai tendon jadi kalau aktif RA padahal nggak hanya sendinya yang sakit tapi juga tendon-tendon atau otot-otot yang juga yang terkena jadi misalnya tendon di bahu atau tendon di lokasi lain itu juga bisa mengalami peradangan nah tentu disitu nanti akan dilihat Bu mana mana manfaatnya lebih bermanfaat kalau kita naikkan dosis obatnya atau lebih bermanfaat kalau disuntikan saja obat ladang lokal tanpa harus menaikkan obat yang diminum karena tentu saja kalau menaikkan obat diminum kita harus hati-hati terhadap efek samping efek samping yang akan muncul begitu jadi kalau bisa dinetralisir dengan pemberian obat ladang lokal dengan injeksi akan dilengkapi tapi kalau di banyak tempat nanti muncul di banyak tempat mau enggak mau obatnya harus dinaikkan atau dikombinasi dengan obat antirematik yang lain nah itu sekali menangani osteoartritis osteoartritis atau sendi mereka yang punya rematoid artritis atau punya peradang sendi maka OA ini bisa muncul lebih dini kita sebutnya sebagai OA sekunder atau osteoartritis sekunder maklumat penyakit rematoid artritis munculnya bisa lebih dini tapi tetap diobatin juga diobatin sebagai OA diobatin RA juga dua-duanya harus diobati kira-kira seperti itu Bu Angela ya oke makasih banyak dok selamat selamat ya ya terima kasih dokter Ana selanjutnya ya boleh saya bertanya saya Dewi ya mohon izin Bu Dewi mungkin ke Bunikan dulu habis itu dengan Bu Dewi baik terima kasih ya terima kasih Bu Dewi saya persilahkan ke Bunikan Fitri Lara Satin untuk mengajukan pertanyaannya ya Assalamualaikum selamat siang dokter dokter Ana saya tahun 2019 dinyatakan apa namanya hasilnya ya saya ditegak autoimun 3 syagren sindrom sistem eksklerosis dan fasculitis November 2020 sampai dengan Desember itu saya positif COVID setelah pulang dari ruang isolasi saya mulai merasakan nyeri-nyeri sendi yang hebat bahkan akhirnya Januari akhir itu saya dirawat sampai dengan bulan Maret itu tiga kali dirawat karena nyerinya sampai dengan ke jari-jari yang tadinya hanya di sendi-sendi besar sampai sendi-sendi jari terus lutut saya sikut saya bengkak nah pertanyaan saya apakah itu bagian dari RA autoimun RA yang selama ini saya nggak pernah ada atau itu bagian dari apa namanya kan kalau post-COVID gejalanya sama ya hampir sama seperti autoimun ada nyeri-nyeri di sendi juga tapi sampai sekarang saya masih suka merasakan nyeri sendi sampai ke kaki dan kalau pagi memang kaku tapi tidak sehebat sebelumnya artinya nyerinya masih dalam batas toleransi apakah bisa dari yang tadinya kalau hasilab saya itu di sentromer anti-sentromer apakah dengan hasilab itu saya bisa juga artinya ada autoimun RA dok boleh saya tanya sedikit Bu Diken sebelum saya jawab siap untuk diagnosis gimana dok obat apa yang saat ini ibu konsumsi untuk penyakit autoimun yang sudah terdiagnosis itu sebelumnya kan yang Sjogren sama Faskulitis ya saya diberikannya miavortex 360 2x1 kemudian metil saat ini sudah 1 bulan setengah metilnya 0 sudah bisa remisi oh bagus ya baik ya baik saya coba bantu jawab ya Bu ya jadi Bapak Ibu pada satu individu itu bisa terjadi beberapa penyakit autoimun yang bersamaan ya kita sebutnya sebagai overlap syndrome jadi misalnya ada lupus ada RA ada Sjogren ada systemic sclerosis ada Faskulitis ada RA terus ngobatinnya gimana dok ngobatinnya adalah berdasarkan gejala yang paling berat dan paling mengancam ya jadi ada 3 nih ada Sjogren ada systemic sclerosis ada Faskulitis mana yang paling berat Faskulitisnya diobatin sebagai Faskulitisnya maaf dok kalau saya sekarang kemarin saya dirujuk ke pelijantung hasilnya saya ada hipertensi pulmonal karena tensi saya sampai 190 berarti itu yang dominan yang mana ya dok hipertensi pulmonal ini juga bisa disebabkan karena sistem utamanya ya karena systemic sclerosis sclerodermanya jadi itu harus diobatin sclerodermanya nah sekarang pertanyaannya ada nyaring-nyaring sendi nih dok apakah nyaring-nyaring sendi ini bagian dari covidnya covid itu memang bisa disertai dengan nyaring sendi tapi umumnya nggak sampai bengkak ya jadi kalau sampai bengkak ini kita harus berpikir penyakit autoimun yang lain yang mungkin dipincu setelah infeksi covid kan tadi sudah kita sampaikan bahwa beberapa infeksi virus itu bisa memicu kondisi autoimunitas covid sendiri pun ini sedang diteliti nih bapak ibu ya dan mulai ada beberapa laporan bahwa post covid setelah covid ini bisa muncul beberapa autoantibodi antibody yang tidak normal kita sedang ikuti lagi apakah nanti menjadi penyakit autoimun atau tidak kalau saya kemungkinan infeksi virus covid ini sebagai pemicu adanya artritis atau peradangan sendi pada ibu nah sekarang pertanyaannya peradangan sendi yang ini bagian dari mana bagian dari Sjogren Kak karena Sjogren bisa nyari sendi bagian dari Sjogren Kak karena Sjogren Sjogren bisa nyari sendi atau ada tambahan lagi RA nya nah tentu ini hal-hal kita harus dari pemeriksaan autoantibodi terhadap RA nya jadi mesti dicek memang nanti obatnya disesuaikan karena memang Miforti itu bisa untuk perelderma Miforti bisa untuk Sjogren cuma untuk sendi dia agak kurang gigit gitu ya metode itu lebih gejala-gejala persendian gitu Bu jadi mungkin nanti bisa disesuaikan karena gejala persendian yang lebih dominan dan mengganggu ya nanti obatnya disesuaikan mana yang lebih kena ke target selinggung begitu Bu Niken ya kira-kira ya baik Dok terima kasih Dok baik terima kasih Bu Niken sebelum saya berlanjut ke Bu Dewi ya sebentar Ibu izin sebentar ya Bu ya tadi ada Ibu Dewi yang sudah mau bertanya tapi sebelum saya berlanjut ke Bu Dewi mungkin saya bisa minta bantuan ke Dokter Ana dan Dokter Gigi Ramadita sebelum nanti lima menit terakhir sebelum kita tutup acaranya mungkin ada satu-satu pertanyaan dokter yang bisa diberikan ke peserta webinar untuk mendapatkan tumblr cantik dari Samasta dok jadi satu dari Dokter Ana satu dari Dokter Gigi Rama yang satu saya pilih untuk penanya yang paling aktif dok jadi tiga jadi nanti bisa menghubungi ke Samasta untuk mendapatkan tumblr tersebut baik sebelum Ibu Finchem saya mohon izin ke Bu Dewi tadi yang sudah mau bertanya dahulu Ibu Dewi apakah masih bergabung ya baik terima kasih dokter Prima pertanyaan saya kepada dokter Gigi Rama bagaimana proses perjalanan dari suatu kelainan jaringan periodontal yang kemungkinan dapat menyebabkan RA pertanyaan kedua gejala awal apa pada jaringan periodontal sehingga kita terpikir oh ini ada kemungkinan hubungannya dengan RA sehingga kita mulai mulai berpikir untuk mengkonsul pasien tersebut ke dokter spesialis rematologi rematologi terima kasih baik dengan Ibu Dewi dokter Dewi ya dokter Rama jadi saya coba untuk menjelaskan kalau untuk perjalanannya sendiri seperti yang kita ketahui kalau misalkan dia berhubungan dengan rematrolatitis tidak bisa secara gamblang kita bilang bahwa yang terkena periodontitis itu pasti akan terkena rematrolatitis ataupun sebaliknya namun keduanya ini saling berhubungan karena yang seperti kita ketahui tadi dokter Anda juga sempat menjelaskan bahwa rematrolatitis itu sendiri sangat terat kaitannya dengan sistem imun tubuh jadi sehingga apabila ada infeksi infeksi kronis yang lain itu bisa memperparah nah periodontitis itu sendiri merupakan suatu penyakit infeksi kronis yang di dalamnya dia mempunyai timbunan-timbunan akumulasi-akumulasi dari plak, kalkulus dan dari seperti pendingin valis atau akinovacinobacter tadi yang saya jelaskan nah dari situ apabila dia tidak ditangani itu penyakit kronis yang akan dapat memperparah rematrolatitisnya itu sendiri seperti itu namun kalau untuk di jala awalnya kapan kita melihat apakah periodontal penyakit periodontal itu dapat dirujuk ke rematrolatitis nah kalau misalkan menurut pembelajaran saya yang pertama adalah kita tidak bisa hanya melibatkan pemeriksaan di intraoralnya saja atau di dalam rongan mulutnya saja kita harus juga melihat pemeriksaan di ekstraoralnya sendiri seperti yang tadi dokter Anda jelaskan juga banyak tanda-tanda di luar dari pemeriksaan intraoral yang bisa terlihat bahwa ini indikasi ke arah diagnosa bahwa rematrolatitis jadi kalau untuk pastinya dari penyakit periodontal kita hanya bisa melihat apakah ada kegoyangan gigi yang masif tidak hanya di satu gigi atau dua gigi namun bisa lima atau enam gigi nah seperti itu baru kita ada curiga bahwa ini penyakit kehilangan tulangnya mungkin bisa tidak disebabkan hanya oleh kuman saja tapi ada dari sistem autoimunia baru nanti bisa kita cek ke ke doterana langsung gitu seperti itu mudah-mudahan menjawab bagaimana ibu dokter terima kasih terima kasih kembalikan ke doter prima terima kasih baik terima kasih dok selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ke ibu fince hamelberg setelah itu kita bagikan door price ya dok silahkan bu fince terima kasih dokter prima pertanyaan saya ke dokter anak dok saya pencinta autoimun sejak 2014 nah sejak saya autoimun sejak saya dinyatakan RNA saya terganggu di bagian tenggorokan sehingga saya kalau berbicara seperti ini serak dok nah saya sudah periksa di tiga dokter dan di tiga rumah sakit tetapi hasilnya baik-baik saja itu karena apa ya dok terima kasih dokter baik mohon informasi ibu fince apakah ibu sudah pernah kontrol ke dokter THT atau dilakukan peneropungan di daerah tenggorokannya bu saya sudah ke dokter THT yang dipuklamasi normal dok normal jadi sudah diterop tapi suaranya berubahnya iya masih seperti ini dok jadi kalau ngomong lama itu capek kalau ngomong lama capek ya sebetulnya bu untuk RA sendiri itu tidak ada korelasi kunci itu tidak ada bu cuma ada beberapa kemungkinan ya ada beberapa kemungkinan mungkin saya perlu perlu cek lagi karena ada ada beberapa obat dari seperti kalau diponsumsi lama itu menyebabkan tempat tempat laring pada laring atau pitas suara ibu itu bisa menyebabkan nah tentu saja kalau seperti itu kita harus sejogianya dilakukan penopongan nanti akan kelihatan melambung yang reflux itu atau asam melambung yang naik ke atas itu adalah kondisi yang paling mungkin ya bu kondisi yang paling mungkin dan paling sering akibat pengobatan dari RA tapi kalau harus diterapun juga dilihat ada nodul karena ada nodul pitas suara itu bikin suara setak juga nodul pitas suara ini bisa muncul pada maaf laringitis TB karena TBC di apa namanya pitas suara kok bisa TBC sih dok karena kan pasien RA itu minum obat imunosupresan ya bu itu risiko infeksi juga tinggi jadi harus dicek juga ada infeksi TBC nggak disini saya setelah disitiskan saya tibilaten tibilaten di laringnya nggak ada udah diteropong nggak ada nggak ada nggak ada baik cukur lah kalau memang asam lambung saya tinggi semeninan minum steroid baik berarti langkahnya nih bu ke depannya nih bu diturunkan kalau bisa di stop obat lambungnya kronik diberikan secara jangka lama nanti baru dilihat apakah ada perbaikan jadi obat lambungnya nggak cuma pada saat sakit lambung doang tapi dikonsumsi rutin saya nggak minum obat lambung dok mungkin itu perlu ditambahkan bu supaya produksi asam lambungnya menurun naik-naiknya atau reflaks ketenggorokannya berkurang sehingga iritasi di pita suaranya berkurang gitu terima kasih dok mudah sehat ya bu vince ya terima kasih dok amin terima kasih dok vince sebelum kita berlanjut ke pertanyaan dollar price saya ingin